Tradisi bebantai jelang Ramadan membuat stok hewan potong terutama sapi dan kerbau berkurang drastis untuk mencukupi stok hewan potong sampai Idul Fitri pemerintah mendatangkan hewan dari luar Merangin. Kebutuhan hewan potong saat Ramadan hingga Idul Fitri biasanya mengalami peningkatan yang cukup drastis. Namun kesediaan hewan potong di Kabupaten Merangin terutama sapi dan kerbau telah berkurang drastis. Hal ini akibat adanya tradisi berbantai yang dilakukan warga Merangin menghadapi puasa. Di mana terdapat seribu lebih ekor sapi dan kerbau dipotong warga. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin, Koprawi, mengatakan meski Pemkap sudah bersinergi dengan peternak yang ada di Merangin untuk menyediakan kerbau dan sapi. Namun seiring meningkatnya permintaan, stok hewan Merangin menjadi berkurang dan tidak cukup. Dalam mencukupi hal ini, pemerintah akan berupaya untuk mendatangkan hewan potong dari luar Merangin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kelangkaan daging di Merangin yang bisa menyebabkan lonjakan harga. Kita sudah di petani-petani kita, pengemuk itu sudah untuk bulan puasa sampai dengan lebaran itu kita sudah siapkan 200-300 ekor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!